yang di belakang gue ini udah legend banget 1,9,2,9 cuy berarti 5 tahun lagi tuh udah 100 tahun iya tentara POC makan sop ental ini, ini dagingnya lagi diungkep ini diungkep dulu ya bu ini yang masih panas katanya baru abis direbus bu, gila empuk banget cuy makan cuy hmm yo maman balik lagi sama gue next Carlos di makan keliling Indonesia diem dulu ya iya om masih kulineran di kota Muntilan men dan ini gue mau datang ke salah satu shop empal yang terkenal di Muntilan sebenernya ada yang lebih terkenal lagi sih lebih besar maksudnya, lebih besar tempatnya tapi yang di belakang gue ini legend banget namanya adalah shop empal bu ngalim dicari di google map ini udah sesuai sama titiknya tempatnya di belakang gue yuk kita sampai selesai halo bu halo saya mau nanya ini kerana dulu boleh bu saya naik tukang makan bu iya makanya baju saya kolesterol dengan bu siapa? bu Sri ini tapi bener shop empal bu ngalim iya, tapi saya namanya bu Sri penerusnya bu ngalim penerusnya berarti bu ngalim itu ibunya sayang ibu berarti ibu generasi kedua ketiga ketiga berarti sebelum bungalim ada lagi? ada itu bah karto tahun 1929 ini jualan shop empal iya di dalam bulan pagi mbah karto itu berarti mertuanya bungalim 1929 berarti 5 tahun lagi itu udah 100 tahun iya tentara POC makan di situ dulu makan emang ya bu? iya di sana tentara POC makan shop empal iya pertanyaan saya gini bu, ini dulu orang Belandanya pas mau ngomong beli itu gimana bu? saya nggak tahu saya belum lahir saya kan belum lahir kok dia bisa ya makan shop empal ya? tentara ini padahal tuh kalo kita mau ini dia racun aja mas tentara ini mati satu-satu jadi pemimpinnya pasti bingung kok tentara gua berkurang mulu tiap makan shop empal kita kan mau bela negara ya teritanya nggak nggak itu jokes nah terus mulai jualan di sini dari cover bu maksudnya kan dulu di depan kelompeng terus pindahnya di tempatnya bu Haryoko itu tahun 45 nah itu saya kemarin sempat nanya shop empal yang terkenal yang besar itu bu Haryoko kakak saya kakak kandung anaknya bu Ngalin juga? ternyata shop empal yang legend yang ada di Muntilan semuanya turunannya Mbah Karto Mbah Karto iya luar biasa nah bu Sri nanti saya mau nanya boleh lihat nggak bu ke dalam? iya iya wah kita muter kayaknya nih ini nyangkut nyangkut yang lainnya musti muter enggak lah bisa ini udah digoreng wangi ya? wangi banget cuy wangi banget cuy ini jualan shop empal aja shop empal tuh maksudnya gimana? shop sama empal aja gitu? shop sendiri dikasih impal ini impalnya diapa ya bu? goreng oh digorengnya tapi nggak sampai kering ya bu? nah kalau kuahnya kuah shop dari kaldu kaldu sapinya kalau kuahnya di sebelah mana bu? sini ini kuah ini kuahnya wangi lagi ini dagingnya nih bu aku pakai aram masih pakai aram? nggak pakai kompor ya bu? nggak pakai aram biar apa bu? wanginya? kalau nggak pakai aram maksudnya saya mau cium wanginya panas banget ini dagingnya lagi diungkep ini diungkep dulu ya bu? penasaran sih ini buka jam berapa bu? jam 6 pagi sampai jam? jam 4 4 sore? bentar lagi bu tutup untuk saya sampai pandaran ibu kalau nggak terlap dikit lagi tutup ini ayo oke ini kita langsung pesen aja bu saya pesen ya bu ini selain shop empal apa lagi bu? ada bu? pagi itu ya ada paru oh jadi selain empal ada paru juga? tapi sekarang tinggal empalnya aja? gini oh bihunnya langsung ke nasi bu ini kasih kuah kuahnya langsung di atasnya? mau dicampur apa di mangkok sendiri? dipisah oh gitu, pisah pisah aja nanti saya pisah oke deh sampai ketemu di meja makan ya jadi dia satu persitu nasi, kuah sop, sama empal simple banget kuahnya juga simple banget nih pening banget kayaknya tapi nggak tahu dengan rasanya nanti ya dan ini empal ya oke, sebelum makan kita dewa dulu jadi di dalam nasinya tuh udah ada kol bihun dan bawang goreng coba dulu deh kalau polosan bihunnya udah ada rasanya tapi memang kayaknya lebih pas kalau dipakein kuahnya ini gue coba nyelupin kuahnya dulu nyelupin cuy wuuh wah gila apa? kuah kaldu? iya kuah kaldu waduh bening banget loh dan ini nggak santan ya nggak pake santan wuuh gila kaldunya mantep banget langsung aja kayaknya guyur nih hah ini mah langsung aja tadi ya nah ini empal ya nah ini yang masih panas katanya baru habis direbus wuh gila empuk banget coy hmm emm hmm 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 makan cuy hmm 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 rasanya tebal banget nih, mantep banget empuk, dagingnya empuk gurih-gurih manis ini ada cabai gak ya? oh ini cabainya? ini gak ada, nah ini cabainya gue kayaknya dua juga deh, gak cukup satu ini ini ada cabainya, cabai apa ya? gue tes dulu cabainya ini cabai goreng, tapi enak banget cabainya tapi langsung diaduk ya, jangan kayak gue tadi makan satu gitu terasa banget begitu tambah sambal lagi, makin nikmat lagi makin keluar rasanya barabes empat itu enak empuk, rasanya juga manisnya gak yang ini manis masih aman gitu, bukan manis yang medok banget cabainya tuh dia pakai, eh apa sambalnya ini? kayak sambal pakai cabai hijau gitu ini yang udah, udah ini, katanya yang udah dingin dagingnya makanya warnanya lebih gelap tapi rasanya masih enak temuknya masih tambah ah giri 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 nah coba 1 2 2 2 3 mame 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 Gue suka tingkat keumpukannya Sama rasanya yang meresap ke daging Saking empuknya, saking lembutnya itu kayak Daging-daging itu kayak benya Tapi kalau daging-daging pali itu kan Bisa lebih tipis dan agak kenyal Ini lembut banget, tebal tapi lembut Dan memang harus dimakan dengan nasi, sambal, dan kuat Jadi satu kesatuan baru pada best Sudah kelar makan, kenyang banget gue nih Perut gue jadi kolesterol Penyak dalam tubuh Merchandise gue Next koloni Kalau belum punya, pesen di toko oran atau toko hijau nih Di bawah sini Atau di link di deskripsi box Gue susah banget ngomong deskripsi box Sekarang saat ini kita bayar Bayar Waduh, tambah gak bisa masuk gue Habis makan Bu, ini saya udah kelar makan Saya mau nanya seporsi harganya berapa bu? 35 ribu 35 ribu tuh empalnya aja Empal sama sopnya Empal sama sopnya Tambah nasi beda lagi? Tambah lagi? Sudah sama nasi sama sop Oh ya makanya Nasi, empal, sopnya itu 35 ribu Itu dia harganya Jadi cuma itu aja bu ya Satu harga aja ya bu ya Karena gak ada menu lain kan? Iya Kalau itu paru katanya ada bu Kalau pagi Oh kalau pagi itu berapa? Sama Sama 35 ribu Itu harganya Nah kita tadi berapa ya totalnya? Terima kasih ya Terima kasih ya bu Ya 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 mari mari Terima kasih Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat bu Dasangin rejeki ke sini bu Amin, amin, amin Terima kasih ya Saya jalan dulu ya bu ya Sehat terus ya Amin, amin Ayo amin Kita jalan Oke amin, thank you udah nonton episode kali ini Sampai ketemu lagi di episode yang lain Da, ciao Gue penasaran orang Belanda jaman dulu Pas mau beli sop empal ya Makin bahasa Belanda kan Dia betul Oh itu jaman ya Apa ya bahasa Belanda ya Overdome Sop empal Ah berapa lagi bahasa Belandanya Ufff 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 Terima kasih.